Seolah menebar pukat di laun lepas, bandar judi online punya seribu cara menjerat siapapun jadi korbannya. Bahkan terbaru seribuan anggota dewan disebut ikutan terlibat main judi online. Dan yang bikin miris nih ya, ada anak-anak di bawah 10 tahun juga masuk perangkap bandar lewat permainan daring yang tak mereka sadari bagian dari judi online. Iya, akankah judi online ini bisa dihentikan? Inilah Kopi Pagi Bandar Jadi Kaya yang depo sengsara. Orang main judi dengan ketengan, bahkan kabarnya bisa dibayar pakai pulsa. Ada lebih dari seribu orang, angka rupiahnya hampir 25 miliar. Perangkat judi online semakin mengerikan. Judi online mampu menjerat semua kalangan, mulai dari anak-anak anggota dewan sampai polisi. Judi online juga membuat masyarakat makin melarat. Tapi, justru baru-baru ini, seribu anggota dewan terdeteksi main judi online dengan melalui aplikasi. Dan nilai transaksi yang gak main-main, 25 miliar rupiah. Lantas kenapa judi online ini seakan sulit untuk diberantas? Dan apa juga harapan para masyarakat kepada pemerintah dalam upaya-upaya memberantas judi online? Saudara bersama saya, Enggar Bagus dan Juru Kamera Dedy Effendi, inilah Kopi Pagi. Komentar pilihan, liputan 6 pagi. Menjawab laporan warga, aparat Satres Krim Polres Banyumas mengerbek rumah yang dijadikan markas judi online. Tiga rumah yang jadi sarang judi lewat aplikasi ataupun situs judi, yakni di Kelurahan Purwoker Tolor dan Kelurahan Bobosan, Kejamatan Purwonegara Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Polisi meringkus 12 orang. Mereka berperan sebagai operator dan ahli IT. Kedua belas orang itu lalu ditetapkan sebagai tersangka. Dari tiga tempat yang digerebek, ada perputaran uang yang menggiurkan, mencapai 70 hingga 100 juta rupiah per hari atau 3,4 miliar rupiah selama satu bulan. Polisi juga menyita 500 unit komputer, 64 modem, serta uang tunai belasan juta rupiah. Inilah barang bukti yang dijadikan alat mempromosikan judi online lewat media sosial. Yang modus operandinya adalah para pelaku menggunakan perangkat komputer dengan PC, dengan kedok bermain game untuk membuat ID secara masif dan memainkan ID tersebut untuk menghasilkan chip yang dijual dan dipromosikan melalui media sosial, baik itu Facebook yang terbaru terkait dengan perjualan online itu sendiri. Di Bandung, Jawa Barat, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dan Polres Ciamis meringkus bandar judi online di daerah Ciamis. Tersangka berinisial TCA mengaku menjalankan bisnis haram ini bersama dengan istri dan iparnya yang merupakan operator judi slot di Kamboja. Hanya dalam tiga tahun jaringan ini mampu meraup untung 3 miliar rupiah. Beragam situs judi online yang berseliweran di Medsos ataupun tiba-tiba masuk ke aplikasi pesan singkat kita, bukan hanya dipromosikan secara terorganisir. Situs judi juga mengait selebgram untuk menjaring warga agar masuk ke link judi dengan jaminan link gacor alias menang terus. Seperti selebgram Klei Nuwari Hadianda yang diringkus polisi lantaran ketahuan mempromosikan di akun Instagramnya yang memiliki 17.900 pengikut. Wanita 19 tahun yang merupakan mahasiswi perguruan tinggi di Bogor ini berdali dibayar 5,5 juta rupiah per bulan dengan kewajiban dua kali mempromosikan setiap hari. Sebagai brand ambassador, Indosultan 88 dan mendapatkan support ataupun kiriman transferan dari Natali dengan janji 5.500.000. Namun dari tersangka ini baru menerima 3 juta rupiah karena akhir bulan ini sudah keburu ketangkap oleh jajaran koresta Bogor Kota. Wilayah Jawa Barat memang masuk zona merah yang warganya banyak bermain judi online. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Kota Bogor menjadi kota nomor dua terbesar dengan transaksi judi online mencapai 612 miliar rupiah. Dan Kecamatan Bogor Selatan menjadi daerah dengan transaksi judi online terbesar di tanah air dengan nilai transaksi 349 miliar rupiah. Perputaran uang judi online memang nampak menggiurkan, maka wajar jika banyak orang terjerat bermain judi online termasuk wakil rakyat kita. PPATK juga membeberkan temuan soal ini. Lebih dari seribu wakil rakyat dari DPR, DPRD, termasuk pegawai di lembaga legislatif terperangkap permainan judi online. Mereka melakukan 63.000 transaksi dengan perputaran uang mencapai puduhan miliar rupiah. Ada lebih dari seribu orang itu DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angkahnya bisa saya sampaikan? Silahkan jumlah totalnya. Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar. Banyak yang percaya judi online bisa membuat cepat kaya. Padahal malahan sebaliknya, banyak orang yang kecanduan judi justru melarat, kehilangan nerta benda, hingga depresi. Rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi Bogor menjadi saksi kekejaman judi online. Mereka yang kecanduan, bahkan ada yang didiagnosa mengalami gangguan jiwa. Dalam 6 bulan terakhir, rumah sakit jiwa ini telah menangani 18 orang yang mengalami gangguan jiwa akibat kalah main judi online. Orang-orang yang mengalami gangguan jiwa akibat judi bisa dilihat dari perubahan sikap, mulai gelisah berlebihan, tidak produktif hingga melakukan tindakan kriminal. Biasanya ada kecemasan. Nah, kemudian masalah kepribadian juga ada. Dan itu kan semua masuk di dalam gangguan, dalam payung besar gangguan jiwa. Nah, jadi masuk dia dalam perawat jalan BPJS dan lain sebagainya ya kalau diagnosisnya kecemasan tentunya masuk. Atau depresi dan lain sebagainya itu masuk. Nah, kemudian baru kemudian, di kemudian dalam proses, kami mengetahui, oh ternyata ada penyertaknya. Gitu ya, ternyata ada kecanduan judinya. Nah, di samping gangguan depresi atau gangguan cemas yang dialami oleh pasien. Kecanduan judi online bisa membuat orang berbuat di luar nalar. Seperti kakak beradik di daerah Ngawi, Jawa Timur ini. Diringkus polisi karena nekat mencuri sepeda motor, lalu uang hasil menjual sepeda motor curian mereka gunakan untuk bermain judi online. Salah satu pelaku bahkan pelajar SMA berusia 16 tahun. Sekarang untuk bermain judi, orang tidak perlu sembunyi-sembunyi dan hanya dengan sentuhan tangan lewat ponsel. Itu pula yang menjadi penyebab utama banyak warga yang tergiur lewat iklan judi online di Medsos yang berujung kecanduan hingga bertindak tak karuan. Orang sekarang main judi itu ada di HP yang tidak bisa kita miliki. Jumlah HP di Indonesia lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Mungkin kita memiliki satu atau dua, yang lainnya memiliki tiga bahkan. Jadi dengan promosi yang begitu gencar di HP, orang main judi dengan ketengan 10 ribu. Itulah penjelasan kenapa banyak anak-anak dan ibu-ibu yang terlibat. Karena 10 ribu dia bisa main. Bahkan kabarnya bisa dibayar pakai pulsa. Kerja kepolisian dan pemerintah memberantas peredaran judi online dirasa belum maksimal. Buktinya masih banyak promosi judi berseliwaran masuk ke aplikasi pesan singkat dan media sosial. Lalu, apa kata warga soal upaya pemberantasan judi online ini? Sebenarnya kalau pemerintah sudah blokir dan judi online dari pusatnya, rootnya gitu kan, berarti orang-orang sudah tidak bisa akses gitu kan. Itu sih sebenarnya pemerintah harusnya lebih aware ya. Dan mereka lebih bisa mengatur gitu loh, mana yang bisa diblokir, mana yang enggak. Jadi kalau sudah pemerintah tidak memberikan akses, kita juga tidak akan pada yang main judi online juga orang-orang. Kita negara hukum ya, jadi sebenarnya hukum itu sebenarnya kalau ditegakkan secara merata itu pasti ada efek jerahnya. Cuma untuk sekarang ini saya lihat penegasan untuk judi online kayaknya masih belum terlalu kelihatan efek jerahnya kepada masyarakat pengguna. Buat masyarakat yang bermain judi online bisa kena sanksi pidana dan sanksi sosial sih seperti itu. Kalau pidana ya paling bisa di penjarakan biar mungkin kapok gitu kali ya gitu. Karena dampaknya juga kan banyak gitu ya. Selain keluarga, kemudian buat diri sendiri juga kan sangat berdampak gitu ya. Pekerjaan juga jadinya kena juga kayak gitu. Bukan hanya usia dewasa, anak-anak hingga remaja justru menjadi kelompok rentan terpapar dari taruhan darin alias judi online. Sedari kecil mereka sudah paham dengan istilah Dewa Zeus, Depo, Byspin, Maxwin, dan istilah-istilah lainnya. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan. Generasi muda sebagai penerus bangsa harusnya percaya bahwa pendidikan mampu membuat masa depan menjadi cerah. Kini justru malah meyakini bahwa hanya dengan bermain slot bisa menjadi kaya dengan mudahnya. Para bandar tentu tak pernah memikirkan dampak dari judi online terutama terhadap anak dan generasi muda. Anak-anak dan remaja padahal menjadi kelompok rentan terperangkap permainan judi daring. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam, membeberkan data keterlibatan anak dalam judi online. Terdapat 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun yang sudah bermain judi online. Korban yang ada di masyarakat sesuai data demografi memainkan judo, judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2% dari pemain. Totalnya 80 ribu yang terditekt. Kemudian usia antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun itu ada 11% datanya kurang lebih 440 ribu. Dan usia 21 sampai 30 tahun 13%. 520 ribu. Lalu kenapa anak-anak bisa dengan mudahnya bermain judi online? Menurut psikolog anak Vera Itabiliana, saat ini banyak aplikasi judi yang dikemas dalam bentuk permainan. Selain itu, kelalaian orang tua dalam mengawasi permainan anak juga menjadi faktor anak-anak terjerat judi online. Memang banyak aplikasi atau platform yang memang judi ya, bersifat judi, tapi mereka mengemasnya itu dalam bentuk permainan gitu. Jadi anak-anak ini bisa saja termanipulasi tak tahu bahwa ini sebenarnya sudah merupakan judi gitu. Ya, untuk si anak ketidaktahuan ya, namanya juga anak kan dalam menggunakan sesuatu, mereka perlu pendampingan dulu gitu ya. Mereka perlu pendampingan, perlu pengawasan, apa sih konten yang pas untuk kamu lihat, untuk kamu mainkan. Nah, itu kan perlu ada orang dewasa yang memberitahukan dan mengarahkan hal itu gitu ya. Kalau anak lepas dari pendampingan, lepas dari pengawasan, ya mereka bisa mencoba segala sesuatu yang menurut mereka menyenangkan. Dan ternyata padahal itu nggak baik ya, berdampak negatif bagi anak-anak ini. Polisi dan negara memang menjadi pembahasmi utama bandar-bandar judi online, tapi di sisi lain, orang tua pun harus lebih perhatian terhadap buah hati mereka. Ya, kalau menurut saya untuk orang tua juga ya, mesti sering memperhatikan anak-anak juga lah. Ya, mungkin dari segi pergaulan, mesti harus diperhatikan lagi. Jadi, biar nggak marah seperti ini terus. Jadi, biar apa Indonesia ini semakin maju. Bersurut aku, mungkin orang tua lebih aware ya ke anaknya, jadi jangan terlalu dikasih screen time gitu dari YouTube atau bisa diawasin. Jadi, anak-anak dikasih batas waktu buat main gamenya atau ya dipantau gitu, Mas. Jadi, nggak langsung dilepas aja dia main HP-nya. Karena kan masih anak-anak, dia belum sadar ini tuh bagus atau enggak. Jadi, ya orang tua lebih ngasih pengawasan lagi ke anak-anaknya. Memberantas judi online memanglah bukan hal yang mudah. Namun, bukan menjadi alasan bagi penegak hukum dan pemerintah untuk menyerah. Anak-anak dan orang tua yang kini belum paham akan judi online bukan tidak mungkin akan menjadi korban yang selanjutnya. Apalagi, bila kondisi ekonomi makin memburuk, judi bisa dipercaya mendatangkan uang lebih cepat dan juga bisa diandalkan selain mengharapkan bantuan sosial alias bansos dari pemerintah. Saudara, dibuangkanlah kopi pagi edisi minggu ini. Saya, Enggar Bagus, dan Juru Kamera, GDFND, pamit undur diri. Salam, SCTV. Terima kasih.